Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, dan selamat datang di acara online bulanan kita MECAFE edisi Maret 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kita tentunya senang banget bisa kembali kumpul lagi secara online di MECAFE malam ini. Sebelumnya salam kenal, saya Vincent Shalia yang akan memoderatori acara MECAFE malam ini. Mohon maaf jika nantinya ada saat-saat di mana saya terpaksa harus off camera karena kamera saya yang agak bermasalah. Kemudian untuk teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah datang di acara MECAFE, dan ada yang mungkin pertama kali selamat datang dan salam kenal juga, selamat bergabung juga di MECAFE. Dan untuk kita tahu lebih jelas mengenai MECAFE ini, dan ajang untuk para Meta Coach untuk saling sharing, mungkin kita bisa panggilkan Coach Yudi, Wah Yudi Akbar, Coach Wah Yudi Akbar untuk bisa sharing tentang MECAFE ini apa, bagaimana, dan lebih jauh mengenai Meta Coach ini. Silahkan Coach Yudi. Oke, terima kasih, Bu Lia. Dan teman-teman, selamat malam semuanya, selamat datang di acara Meta Coach Cafe. Saya mewakili Coach Irvan, tadi harusnya Coach Irvan yang akan membuka, tapi karena beliau dan mereka. Jadi ada beberapa teman-teman yang sedang di Bali saat ini, yang sedang besok sudah mau persiapan untuk pelatihan ACMC, yang katanya Bu Lia juga akan berangkat besok pagi, subuh jam 5, untuk ke Bali. Dan ternyata di sana signalnya lagi jelek banget, wifi-nya jelek banget. Jadi sehingga saya akan mewakili Coach Irvan. Oke, jadi bagi teman-teman bahwa Meta Coach Cafe ini adalah acara dari Meta Coach Foundation Indonesia. Jadi kita di Indonesia adalah tempat berkumpul, dan Meta Coach Foundation Indonesia adalah tempat berkumpulnya teman-teman Meta Coach. Jadi, dan Meta Coach ini apa? Meta Coach ini adalah para coach yang lulus dari sekolah coachingnya Neurosemantik. Simpelnya itu. Jadi yang memang aliran dasarnya adalah Neurosemantik NLP. Dan Neurosemantik NLP adalah sebuah keilmuan tentang manusia, dan untuk memfasilitasi transformasi diri dari orang lain, maka ada coach dengan basis keilmuan Neurosemantik NLP. Dan itu disebut dengan Meta Coach. Dan Meta Coach Foundation Indonesia adalah tempat berkumpulnya para coach dari sekolah Neurosemantik NLP. Dan di kita ada sekitar seratusan, dan ini akan bertambah lagi batch baru tahun ini, bulan ini sedang berjalan. Jadi kita ada mungkin sudah hampir 150-an Meta Coach di Indonesia saat ini. Dan ini adalah kegiatan rutin, jadi setiap bulan selalu ada dengan akan sharing para coaches, coaches, meta coaches yang ada di Indonesia akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi ada sesuatu yang menarik dan sesuatu yang applied. Dan semoga teman-teman mendapatkan benefit dari kegiatan ini. Bukan semoga lagi, teman-teman pasti akan mendapatkan benefit pengetahuan dari kegiatan ini. Dan bila Anda tertarik, silakan untuk bergabung menjadi Meta Coach juga. Just inform us. Itu saja, Bulia, terkait dengan Meta Coach Foundation. Terima kasih. Terima kasih, Coach Yudi. Jadi, teman-teman, silakan untuk join, yang berminat untuk join di Meta Coach, silakan untuk cek kontak lebih jauh ke Coach Yudi. Dan bisa juga kontak ke kita-kita, para Meta Coach di sini. Ya, baiklah, sebelum saya mengundang speaker kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan rundown beserta ground rules acara kita di malam ini. Jadi, waktu kita adalah 90 menit, mulai dari setengah lapan hingga pukul sembilan nantinya. Di mana terbagi 60 menit adalah untuk sesi pemaparan dari pembicara kita yang akan dilanjutkan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan untuk keefektifitasan acara kita, jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memastikan bahwa speakernya itu adalah mute, jadi gambar speaker yang di sebelah kiri itu disilang ya, dalam kondisi mute, dan kemudian kamera video untuk bisa on, jika hal ini memungkinkan untuk yang kamera video. Dan ini juga untuk membantu kita untuk berinteraksi lebih baik. Dan supaya untuk membantu pembicara kita melihat, supaya bisa lebih baik menyampaikan sesinya. Dan kemudian sepanjang pertanyaan, sepanjang pemaparan, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman feel free untuk ketik langsung di kolom chat untuk pertanyaan. Dan kemudian saya akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan di sesi tanya jawab, atau teman-teman bisa langsung untuk raise hand di sesi tanya jawab. Dan kemudian juga teman-teman, acara ini akan direkod dan akan diupload di website nsneurosemanticsindonesia.com, yang teman-teman akan bisa tonton ulang setelah acara ini selesai dan diupload berikut beserta materinya. Dan jika kita mengalami putus signal, feel free untuk rejoin lagi, dan pastikan kita untuk join sampai dengan di akhir acara. Yang nantinya kita akan ada foto bareng sebagai penanda untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan yang terakhir pastinya kita siapkan state terbaik kita, kita copy-nya, cemilannya, dan kita siapkan untuk state enjoy kita, menikmati sesi kita di malam hari ini. Dan saya ingin perkenalkan Coach Nora, pembicara kita di malam hari ini. Coach Nora Bawasir, beliau saat ini berkarir sebagai trainer and facilitator for the emergency services and migration support programs in Australia. Saat ini beliau di Indonesia dari awal tahun. Kemudian juga beliau adalah founder, chef, dan owner dari Nora Jelato. Coach Nora, ini Jelato yang enak banget, sehat, low sugar, dan juga low fat. Teman-teman juga bisa cek IG-nya ya, di Nora Jelato. Dan beliau ini juga sekaligus masih menjabat sebagai board of commissioner dari Bank Syariah Harta Insan Karimah. Dan karena panjangnya kredensial beliau, berikut juga banyaknya profesi yang beliau geluti at the same time. Mohon maaf juga Coach Nora jika saya tidak bisa untuk membacakan lebih detail lagi, karena mengingat juga keterbatasan durasi kita. Jadi kalau kita boleh samerikan, profile Coach Nora ini adalah seorang istri, ibu, pengusaha, pembelajar, volunteer, sukarelawan, trainer, dan pastinya juga adalah seorang coach. Jadi begitu banyak kompleks, so pasti pengalaman beliau juga luar biasa sekali. Dan topik yang akan beliau share di malam hari ini adalah mengenai coming back from the edge. Jadi apa dan bagaimana supaya kita bisa balik dari tepi jurang kehidupan ini, saya yakin kita semua juga exciting banget, nggak sabar untuk pengen dengar sharing insight-insight lebih jauh dari Coach Nora. Jadi langsung saja kita panggil Coach Nora Bawasir. Silahkan Coach. The spot is yours. Terima kasih Coach Lia. Terima kasih banget untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir di sini sesama Coach pun juga yang sedang melirik apakah itu NSNLP ya, yang tadi kata Coach Udi. Terima kasih untuk mempersingkat CV-ku pada, karena sebenarnya beban itu ya, CV segitu panjangnya dengan segitu banyak yang sudah dikerjakan ataupun belum dikerjakan atau sedang dikerjakan, sebenarnya itu membuat topik ini untuk saya sangat berat disampaikan. Karena mungkin logika, bahkan logika saya sendiri adalah dengan segitu banyaknya yang sudah dipelajari, yang sudah dijalani, yang sudah dialami, kok bisa sih, ini saya lagi ngomong sama diri sendiri nih, kok bisa sih kamu sampai ujung titik nadir gimana kamu merasa, kayaknya gue udah sampai batas kemampuan saya deh, saya udah sampai batas akal kewajaran saya, saya kayaknya udah nggak sanggup lagi. Mungkin kalau misalnya, ini minimal saya ya, kalau misalnya belum jadi Coach, belum jadi Trainer, belum ngalamin jadi pengurusaha, belum ngalamin menjadi segala macem yang orang bilang, gila ya umur segitu udah bisa nyelesaikan, buka usaha, udah ngurusin bank, ngurusin ini, ngurusin ini, oke banget gitu. Jadi akhirnya itu menjadi beban sebenarnya ya Bapak Ibu semua, bahwa udah ngelakuin semua itu kok bisa sampai di titik di mana, kan saya sempat ngomong nih, ini sisi gelap hidup saya gitu, jadi untuk share ini tuh agak-agak nekat gitu. Share nggak ya? Share nggak ya? Cuma saya pikir, mungkin ada bagusnya di share. Karena niat saya untuk share, mungkin salah satu alasan kenapa saya bisa keluar dari titik itu. Karena saya pikir harus ada manfaatnya dari ini. So, itu kira-kira rangkuman kenapa akhirnya saya memilih topik dari semua topik yang bisa ada di sana, kenapa saya memberanikan diri Bapak Ibu untuk men-share topik yang ibaratnya topik sisi gelap gitu hidup saya ya, coming back from the edge gitu, balik lagi dari ujung titik jurang gitu ya. Udah rasanya, kayaknya mendingan nyemplung aja sekalian, udah selesai gitu. So, ini nggak jauh gitu. Dalam artian belum terlalu lama gitu. Dimulai sebenarnya pada saat pandemi. Sedikit background mungkin. Seperti tadi dikatakan oleh Coach Lia gitu, saya backgroundnya itu kan sama role itu saya ibu, saya juga seorang anak, orang tua saya dua-duanya memang masih Alhamdulillah hadir di muka bumi ini dengan kami. Terus saya juga seorang istri. Actually, minggu depan anniversary kami yang ke-20. Terus saya pengusaha. Salah satu usahanya yang sekarang lagi saya urusin udah semenjak 6 tahun. 6 tahun yang lalu adalah Nora Gelato, di mana saya belajar cara bikin gelato, dan bagaimana saya berusaha untuk menghidupkan si UMKM kecil ini dengan 4 karyawan saya dan berusaha untuk mengurusin segala sertifikasi dan perizinan. Dan kemarin sempat juga di-vote best food menu untuk mondeles UMKM dengan kementerian industri kecil-penengah gitu. Jadi, just little wins like that gitu. Tapi akhirnya itu menjadi beban tersendiri. Dalam artian, udah semua gitu tuh lu masih merasa desperado gitu. Dan itulah yang terjadi. Saya pun relawan. Saya relawan di Palang Merah Australia, Australian Red Cross, dan di situ sebenarnya saya lagi teguin di sana, karena di sana lagi habis lagi mengevakuasi 1.500 orang dari banjir. Cerita ini di Los Angeles lagi banjir nih Bapak dan Ibu, dan 1.500 orang sedang dievakuasi. Biasanya salah satu yang mimpin tim evakuasi saya, sementara saya dan beberapa orang lagi memang jadwal tidak bertugas. Makanya pas gak bertugas ini ada kejadian, jadi agak sedikit gimana gitu. So, itulah background saya. Saya relawan, saya trainer, saya coach. Dan yang membuat stres waktu merasa kenapa ini pandemi menjadi satu beban khusus buat saya adalah hampir tiga tahun saya stuck di Australia. Dalam artian saya gak bisa pulang ke Indonesia, keluarga saya juga gak bisa nengokin saya di Australia, dan ketidakjelasan dan ketidakmampuan untuk bergerak ataupun mengontrol apa yang terjadi di luar sana gitu. Dimana saya orang yang segala macam tertata, diatur, mungkin di sini ada cehotin tuh, itu waktu ngambil ACMC coaching bareng. Dia tahu banget betapa perfeksionisnya saya dan segala macam perlu diurus. Saat pandemi saya tidak bisa mengurus apa-apa. Boro-boro mau ngurus, luar negara, masuk negara aja gak bisa. Itu totally out of my control. Dan itu mungkin membuat saya semakin frustasi. Apalagi kita tahu nih yang udah teman-teman coach di sini. Lu udah coach ya, kamu tahu ilmunya. Kamu tahu apa yang perlu dikatakan kepada diri kamu sendiri. Dan betapa frustrasinya saat kita bilang ke diri sendiri bahwa, kan aku tahu ya ilmunya. Aku tahu apa yang perlu saya katakan. Tapi kok ya lagi gak mempan yoh. Kok tetap aja gitu. Semua kata-kata yang saya katakan tuh ibaratnya mental. Gak bisa meresap. Dan itu berlangsung sampai apa ya, dua setengah tahun mungkin. Dimana saya akhirnya trying to figure out gitu. Ini mau bagaimana. Soalnya ujung-ujungnya udah frustrasi karena semua kata-kata baik. Atau semua afirmasi. Atau semua spinning dan tools-tools yang kita sudah pelajari. Dan kita pun terapkan. Momomo saya trainer itu salah satu untuk evacuation. Trainernya adalah yang disebut psychological first aid. Yang adalah pertolongan pertama secara psikologis buat orang-orang yang sedang dievakuasi. Jadi saya gurusin orang-orang yang demikian. Apa yang perlu dikatakan. Apa yang perlu dibikin orang itu merasa nyaman, aman. Jadi teori-teori ini banyak. Dan saya praktekkan. Nyaris setiap hari waktu saya di Australia untuk bantuin orang lain. Walaupun dalam hati sendiri, saya juga lagi stres. Gak bisa pulang. Terpisah dari suami, dari keluarga. Tapi saya gurusin orang-orang kayak gitu. So, bikin lebih frustrasi. Saya ngurusin orang-orang kayak gitu. Saya tahu ilmunya. Tapi saya sendiri rasanya that's it enough. Hidup itu sudah capek banget rasanya pada titik itu. Jadi akhirnya kata-kata yang sering berulang. Dan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengatakan hal yang demikian. Atau mirip-mirip mungkin. Itu. Gila ya gue udah berusaha sekelat-kelat tenaga. Tapi kok rasanya tetap aja gak cukup. Not good enough. Terus akhirnya mempertanyakan gitu. Dalam kefrustrasian itu mempertanyakan. Apa ya ya hidup gue bakal separah ini. Is it going to be this miserable? Ini udah nightmare. Dan pada saat rasanya itu gak bisa di... Dapat jawaban yang puas ya. Terus yang paling gelap tuh yang pemikiran adalah. Kayaknya mendingan udah N aja deh. Mungkin kalau N udah beres nih dunia. At least dunia saya beres. Dan pada titik itu yang kita ngerasa gila ya. Aku udah bener-bener di ujung nih. Nah Bapak Ibu. Saya berharap. Tidak ada yang mengalami hal sampai merasa demikian. Tapi just in case. Tau orang yang sampai titik itu. Ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang sampai titik itu. Dan ingin balik. Dan jangan sampai di ujung terus plong gitu ya. Apa yang perlu dilakukan. Nah saya akan share ibaratnya empat step. Dan saya rangkum ke empat step sama sekali. Bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa oh kalau menjalani empat step ini hari satu step satu. Hari kedua step kedua. Hari ketiga step ketiga. Hari keempat step empat. Dan rest. Enggak. Karena proses saya untuk melewati empat step itu kira-kira satu tahun. Sampai akhirnya saya bisa mengatakan oke ini aku udah bisa balik lagi. dari ujung tebing tadi. Dari the edge. Terus abis itu memberanikan diri untuk bisa share. Syukur-syukur teman-teman Bapak Ibu di sini bisa mendapat pelajarannya. Ataupun bisa share pengalamannya. Sehingga kalau mengalami hal yang mirip-mirip atau tahu orang yang mengalami hal yang mirip-mirip ini kira waktu saya membantu diri saya sendiri untuk finally come back from the edge. So ada empat rangkum ya. saya rangkum dulu. Yang pertama. Yang pertama itu menerima Bapak dan Ibu. Menerima bahwa saya dalam posisi seperti ini. Dan yang saya maksudkan dengan hal itu adalah tadi. Karena saya sendiri merasa saya coach. Saya sendiri merasa saya trainer. Saya sendiri merasa saya ngurusin orang yang dievakuasi, yang habis rumahnya hancur, kena badai. Yang habis kebakaran, yang habis ludes, habis segala macam. Urusan kehidupannya dia. Itu yang saya perlu bantu. Itu yang saya bantu evakuasi. Dan itu yang saya perlu tangani secara first aid ya. Pertolongan pertama untuk kesehatan atau kenyamanan mentalnya. Minimal jangan sampai egan lah. Kira-kira begitu. Tapi kalau saya sendiri merasakan frustrasi yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah marah kepada diri sendiri. Karena kok gue gak bisa? Kok gue kayak gini sih? Jutek, betek, marah kepada diri sendiri karena kenapa aku bisa seperti ini? Dan saya sadari titik di mana saya mulai bisa memahami dan berpikir tentang solusi adalah saya terima. Yaudah Nor, memang pada saat ini dengan segala ilmumu, dengan segala kesuksesan atau keberhasilanmu selama ini, yaudah saat ini, ya kok kamu emang lagi begini? Menerima. untuk menerima bahwa, you know what, I am in a dark place. dan untuk sadar bahwa, yaudah, accept the fact bahwa gak bisa tidur. Ya, Riz tuh sampai setahun paling banter saya tidur semalam satu jam. Udah oleng gitu. Itu yang namanya, apa, besok tetap masuk bertugas, ngurusin evakuasi center, ngurusin training, ngurusin coaching, tapi tidurnya tuh sejam. Itu pun juga syukur-syukur kalau bener-bener merem. Udah gak bisa tidur. Karena you're in a very high state of alert ya. Kayak orang, kalau kita belajar yang tentang fight or flight response, tuh saya always in a very high alert state. Dan itu kayaknya bete gitu. Gila, ya gue gak bisa tidur. Ih, makan tuh kayaknya gak enak banget. Itu tuh pertama marah. Saat saya merima, yaudah, Nor. Emang lu lagi gak bisa tidur. Yaudah, Nor. Emang lagi gak bisa makan. Yaudah, Nor. Emang kamu gak bisa mengontrol kapan borders dibuka. Kamu gak bisa ngontrol gitu apa yang terjadi dengan keluarga di Indonesia dan kamu gak bisa bantu. Kamu gak bisa ngontrol bahwa sahabat-sahabatmu dan support systemmu gak ada di sekeliling. Adanya udah di beda lautan, beda pulau, beda kontinen gitu. Just menerima bahwa ya sudah. So, accept bahwa memang saya dalam titik ini dan mindful dalam artinya yaudah, saya ngeh. Oke, saya emang lagi gak tidur. Saya makan lagi kurang. So, accepting and being mindful of myself itu yang pertama adalah membantu untuk stop marah pada diri sendiri. Stop jutek sama diri sendiri. Stop kecewa sama diri sendiri. Stop frustasi sama ketidakmampuan diri sendiri. So, step satu itu. Accepting and being mindful tentang kekurangan saya. Dan terima bahwa dengan segala macam ilmu dan kesuksesan ataupun semua yang sudah saya lakukan selama ini yang orang mungkin suka bilang, keren yaudah begini, begini, begini. Yaudah, saya pun bisa masuk ke titik nadir itu. And it's very human. Nah, saat saya sudah bisa nerima itu yang kedua kalau apa ya, ilmu neurosementik atau ilmu NLP itu kita melakukan chunk down ya atau metamodal bener-bener satu-satu tak rinci gitu. Apa yang kalau menderita itu yang bagian menderitanya apa sih? Kalau enak itu yang bagian enaknya apa? Just that morning cup of coffee masih oke kok, masih enak. With that one warm croissant misalnya. Masih oke buat saya. Bahwa Alhamdulillah anak-anak masih bisa sekolah dan sekolahnya lancar. Bahwa tiap hari saya masih bisa sangat berfungsi dan sangat diharapkan kehadirannya di Palang Merah Australia untuk memberi training ataupun membantu evakuasi senternya. Bahwa dalam keadaan begini pun kehadiran saya sangat diharapkan dan kehadiran saya masih membawa manfaat. Jadi bener-bener saya rinci. Jadi seolah-olah itu jangan sampai kalau tadi kan ibaratnya di kepala gila ya apa hidup gue bakal segini nightmare segini miserable-nya kalau itu kan general banget ya ini bener-bener akhirnya saya mulai pilih satu-satu. Ilmu apa yang bisa saya pakai saat ini ilmu apa yang masih saya harus pakai lagi apa yang masih saya bisa fungsikan dimana saya masih bisa kasih value added itu saya cari bener-bener dirinci. Yang kalau di NLNLP adalah kita nge-chunk down atau kita memetamodel tahu persis apa sih yang masih bisa disyukuri apa yang masih bisa dikerjakan apa dimana saya masih bisa berguna masih bisa memberi value added itu yang poin keduanya karena kadang kalau kita udah asik dengan menggeneralisasi keadaan semua miserable semua jelek you start losing the simple thing masih bisa jalan pagi gitu waktu itu deket rumah saya di sana tuh jalan pagi bangsa tiga kilo terus di ujung tempat itu ada yang jualan kopi pakai grobak gitu di sana dan jualan kopinya kok ya lah Alhamdulillah enak banget jadi untuk saya itu little simple pleasure that one cup of coffee gitu terus kadang dia suka jualan kue kecil udah sambil nongkrong di pinggir situ kebetulan itu di pinggir pantai memang walaupun patainya gak bisa diajak berenang Bapak Ibu karena isinya buaya semua jadi enak buat dilihat tapi tidak enak buat dibawa berenang jadi sambil yang penting kita aman di pinggir yaudah aku menikmati cangkir cup of coffee sambil lihat matahari yang terbit hari itu menikmati rasa kue atau kerosanya yang di tangan dan minimal yaudah deh mungkin saya tetap belum bisa berkumpul dengan suami dan keluarga yang di Indonesia tapi minimal harinya sebentar lagi saya ditungguin di kantor Red Cross karena banyak yang lagi nunggu bantuan di sana Alhamdulillah anak-anak udah berangkat ke sekolah dan mereka masih bisa mengecam pendidikan dah gitu walaupun akhirnya itu sebenarnya berulang-ulang ada yang sehari itu bisa ngedudurin afirmasi over and over again afirmasinya cuma 5 menit tapi pakai looping gitu di Spotify bisa berjam-jam gitu kan tapi you do what you need to do tapi dengan cara ya tadi saya rinci saya chunk down satu-satu untuk jelas clarity gitu mana sih yang bener-bener masih bisa dilakukan mana sih yang bener-bener saya gak kontrol bener saya gak bisa kontrol borders dibuka kapan ditutup udah deh saya angkat tangan urusan itu tapi kalau yang lain menikmati hari itu menikmati cangkir kopi menikmati anak-anak masih bisa bersekolah misalnya ataupun masak simple buat mereka ataupun kalau saya lagi bener-bener capek anak saya yang paling kecil senangnya masak jadi yang penting ada sayur ada daging ditumis-tumis gitu mah mau makan apa gitu saya mensyukuri bahwa you know what secara clarity my sons are okay and this one actually likes to cook jadi kalau mamanya lagi capek masak dia yang masak gitu so that's how I did itu yang kedua nah ini yang step ketiga dan mungkin ini yang paling berat buat banyak orang dan dengan pengalaman saya apalagi waktu kemarin pengalaman di Red Cross ya itu berat buat kaum laki-laki yaitu meminta bantuan oleh profesional yang memang capable mau itu counselor psikolog psikiater terserah gitu kalau di Red Cross kebetulan memang kami semua mau itu karyawan mau itu relawan kita semua punya akses ke counselor banyak yang gak mau akses itu dan mungkin banyak sekali generasi yang lebih dulu maybe gitu yang mengatakan bahwa oh gile ngapain emang mau apa ibaratnya dianggapnya itu tabu atau dianggapnya bahwa oh ini mau masuk rumah sakit gila kali ya harus ngomong sama counselor which is sebenarnya that's not the case kemarin itu temen saya banyak yang psikolog kan di Australia mengatakan bahwa servis mereka meningkat kira-kira 200% which is so much better gitu bahwa servis mereka diutilisasi digunakan daripada yang 200% orang tambah edan atau nautibila mendalik dia akhirnya mendeside itu tadi sampai S terus yaudah deh gue terusin aja S selesai karena banyak orang bilang I don't need help apalagi laki-laki I don't need help atau malu untuk mengatakan that I need help soalnya gini Bapak Ibu mungkin mau curhat sama tetangga gitu ya atau mau curhat sama temen belum tentu temen kita atau tetangga kita atau bahkan pasangan kita punya kapabilitas untuk menghandle hal-hal tertentu atau omongan-omongan tertentu buat saya walaupun si kanselnya sampai nanya Nor Nor what is helping you with coming here and talking saya bilang this is my safe space ini ruangan yang ibaratnya kedap suara yang saya katakan disini hanya terdengar oleh Tuhan empat tembok dan Anda gitu tapi ini satu kali seminggu dimana saya bisa keluarkan semua pening dan pusing saya gitu dan ketakutan saya dan disitu mungkin saya akan dapat yang sebenarnya kalau di meta coach itu di reframe dibantu di reframe lah tapi memang orang ini ya memang tugas dan kerjaannya itu habis itu yaudah until the next week belum tentu kita bisa dengan nyaman melakukan ini ke sahabat-sahabat kita karena bisa jadi mereka juga pun masalah mereka masing-masing atau kalau kita lagi mengoceh panjang lebar dan protes panjang lebar tentang suami kita atau tentang istri kita terus kita ngomong ya ke suami atau ke istri kita apa yang gak jadi berantem sekalian bukannya malah beres situasi walau yang ada ini ngampung situasi di rumah semakin rumian soalnya yang kita lagi protesin adalah misalnya kelakuan suami kalau saya gitu ngomong sama suami yang ada berantem kita bukan solusi padahal kadang it's just a matter of a safe place a safe space a safe kuping ya untuk untuk kita lepaskan dan kira-kira menata apa sih yang ada di situ dan itu yang mungkin saya ingin garisbawahi di sini bukan sebuah keaiban bukan sebuah kekurangan ini adalah sebuah kemanusiaan kami juga saya juga kalau lagi ngasih training psychological first aid which is wajib buat semua relawan-relawan palang merah Australia bahwa ada titik tertentu dimana para evacuate yang kita evakuasi ada titik tertentu dimana kan kita first aid kita first aid doang abis itu kita perlu refer dia ke professional help and that is so much better and so much more humane itu lebih baik karena it's so manusiawi dibanding dia enggak orang suka bilang kurang bersyukur yang bener aja kurang bersyukur perasaan sepanjang pandemi kita mungkin yang beribadah tambah kenceng yang mungkin tadi enggak tahajud tahajud yang mungkin tadi sedekahnya sekian semakin tapi itu mungkin tidak yang kita butuhkan kadang mungkin kurang bersyukur aja syukur tetap jalan itu yang kadang suka bikin frustasi kurang bersyukur aja dia enggak tahu kita nangis sudah bejam-jam sholat enggak beres-beres rasanya dunia ini padahal sejadah sudah banjir kuyuk kadang itu bukan yang Anda perlu Anda hanya perlu interaksi yang memang dilatih untuk menangani hal-hal seperti itu itu yang ketiga apalagi buat kaum bapak-bapak atau kaum ibu-ibu di sini yang mungkin ada kaum bapak-bapak yang membutuh bantuan please di-incourage somehow saya malah sempat ini sedikit cerita ganti dikit saya waktu itu sempat kipas angin di apartemen kan Darwin itu panas jadi bukan Australia yang dingin kalau Darwin itu lumayan pulen bahkan lebih pulen daripada Indonesia jadi kalau kita mandi ruangan yang pakai AC kita keluar lagi andukan yang ada kita belum kering anduk kita sudah basah keringat lagi saking pulen nah jadi pas kipas anginnya itu mati ceritanya di apartemen sama yang milik apartemen kan saya nyewa tuh dia kirim orang buat benerin fan-nya karena tau kalau kita gak dikasih kipas angin mati semua yang dalam apartemen kan saking panas dan humid lembabnya di udara terus saya bingung biasanya kalau yang namanya tradi atau yang orang mechanical electric itu bajunya khas bajunya tuh yang warnanya orange ijreng sama ada strip-strip biru lah itu namanya tradi kalau di Australia tapi ini enggak ini bajunya baju tradi tapi di belakang ada kayak pola-pola aborigin kayak mirip-mirip tudung tutup saya pola-pola aborigin terus di bawah tulisannya ask me about my shirt gitu kan tulisannya ask me about my shirt nah karena dia agak lama terus saya ngeliatin dari belakang gitu ada baju itu ada ask me about my shirt nih bapak-bapak nih ya 3D-nya saya tanya akhirnya hey so what about your shirt aku cintuin terus dia bilang dia ketawa dia bilang nah sengaja gitu memang kita tulis ini why gitu what's the shirt saya ini bagian dari kelompok laki-laki yang sengaja mau naikin awareness terhadap the need for professional help untuk kaum laki-laki yang dalam artian counselor psikolog kalau memang mereka sedang apa kondisinya anxiety or desperation atau depressed atau stress out atau ya ya pokoknya ibaratnya kayak saya waktu yang udah di edge itu mereka bikin khusus yang buat kelompok laki-laki terus aku tanya how come kenapa grupnya di khusus buat laki-laki terus dia sebagai laki karena kami tahu bahwa kaum kami kadang gengsi berat dia ngomong gitu kadang kaum kami gengsi berat sehingga untuk mau minta tolong profesional tuh oke gak layak gitu kalau mau minta tolong jadi kami sengaja membuat kelompok ini untuk meng-encourage bahwa hey daripada kenapa-napa daripada too late daripada udah nyemplung dari pinggir edge tadi itu there is help and it's okay to ask for help secara profesional ya again soalnya kadang kalau kita nyari sama temen bukan dikasih solusi dia lagi sumpek jawaban yang enak kita tinggal putus sekalian gitu kesabaran kan kita gak tau dia kan pasangan kita lagi sumpek juga gitu kita ngomong apa sama dia dijawabin gak enak yaudah abis itu yang tadinya kita rencana gak mau ke edge dan ngomong sama temen yang ada kita nyemplung beneran gara-gara jawabannya pas lagi gak kebetulan gitu si temen ataupun si pasangan so again gitu orang itu pun sampai bikin khusus buat kaum laki-laki dan ini maksudnya untuk semua orang ya it's not tabu it's not aib it's very very human dan karena human itu izinkanlah diri anda sendiri ataupun kalau ada kolega ataupun sodara ataupun keluarga dan pasangan kita yang membutuhkan itu encourage yang saya mau katakan encourage just so they have a safe space lagi pula kalau kita dengerin pasangan kita curhat yang kelewat dan kita tidak tertrain untuk menghandle jangan-jangan kita kebawa juga masalah kita sama si pasangan atau sahabat kita semakin rumian solusi dia gak dapet kitanya ikut galau ikut kacau balau jadi give them a professional place dan support dia atau support mereka untuk melakukan hal itu so that's the third piece nah mungkin yang terakhir itu saat there is one time ini saya balik lagi sekarang kembali lagi ke cerita yang saya rutin saya setahun saya setahun kira-kira ya sekali seminggu kecuali kalau saya lagi buka evakuasi center di pedalaman itu kadang bisa bisa dua minggu atau tiga minggu baru saya balik lagi ke counselor gitu untuk sesi yang rutinnya karena kalau di pedalaman kan gak mungkin kita lagi buka evakuasi centernya dia sempat nanya gini pada titik ini kita sudah tahu bahwa solusi yang saya butuhkan saat itu adalah saya ingin sekali bisa pulang ke Indonesia dan bisa ketemu bapak ibu bisa ketemu suami bisa kembali melihat muka-muka dan apa meluk gitu sahabat-sahabat yang memang sangat-sangat pada titik itu udah kangen yang luar biasa gitu loh tapi pada saat itu belum belum ada informasi borders mau dibuka belum ada informasi covid kayaknya bakal membaik malah kan ada varian inilah varian itulah kayaknya gila ini varian banyak banget kayaknya gak bakal dibuka buka ini border gitu kan udah lah kayaknya ini sumur menangkut disini ya oke lah masrah gitu kan nah akhirnya dia sempat nanya Nor, so basically you can't really do anything right now gitu karena apa yang kamu butuhkan totally out of your control gitu bener-bener di luar kontrol anda apa namanya apa yang bisa kamu lakukan saat ini terus kita sempat tuh ada yang mainan kartu kan gitu kalau di Norsemanic juga kan pictures kasih kata-kata ke pictures atau apa ada satu kartu gitu gak jadi kayak foto terus terus seru milih gitu kira-kira apa artinya foto ini apa and then I realize apa yang saya mulai lakukan saat itu saya ngomong sama kaunsternya you know what saat ini saya gak tau ini kenapa saya alamin yang pasti dari awal saya bingung kok bisa saya ngalamin desperado anxious anxiety depression whatever seperti ini saya tuh gak kepikiran padahal my background itu ilmunya ilmu coach ilmu trainer ilmu psychological first aid dan segala macem sampai gue marah sama diri sendiri kok aku bisa sampai ke titik ini I don't know why tapi akhirnya di satu titik saya bilang tadi yang nomor satu udah gue terima aja dah gitu bahwa emang ini kejadian terus nomor dua saya inget untuk oh iya untuk metamodal untuk chunk down nih apa gitu apa sih yang masih bisa jelas saya nikmatin apa yang masih bisa saya lakukan apa yang masih bisa saya value add ketiga akhirnya saya menyadari dalam kejelasan itu bahwa gue butuh professional help dan itu saya dapet nah karena solusinya waktu itu belum bisa urusannya apa urusannya boros buka boros tutup which is totally di luar nalar dan kekuatan kita saya saat itu saya sempat ngomong gini you know what all I know is I am supposed if I make it through this aku bilang I am supposed to be able to use this untuk bantu orang lain and that's when kalau di neurosemantik ataupun di NLP itu kita chunk up maknanya apa sih harus ngelaluin hal ini kan kalau boleh milih gue ngales ngelaluin hal ini rasa diseibarnya lebih baik mati gitu tuh ya siapa yang mau merasakan demikian definitely not me tapi akhirnya sampai ke titik itu jadi akhirnya kenapa gue harus sampai ngerasain begini ya what's the benefit of this manfaatnya apa akhirnya pada titik itu saya ngomong yaudah berarti mungkin manfaatnya ya very simple manfaatnya adalah from this aku bisa share dan mungkin bisa menjadi apa ya manfaat buat orang lain yang bisa memetik manfaatnya daripada pengalaman seperti ini nah kalau ibaratnya kalau kita-kita aja yang sudah pada apa tahu ilmunya sudah jalanin segala macam dengan ibaratnya relatif sukses gak ada yang gak luka atau gak ada yang gak berjuang semua orang ada perjuangan sama tantangan masing-masing tapi sudah jadi begini sudah jadi begini apa yang bisa kamu berbagi apa manfaatnya jadi aku sempat sempat ngomong ke kaunselernya aku gak benar apa yang melewati hal ini atau merasakan hal ini tapi aku tahu aku akan menemukan kegunaan dari ini aku akan temukan kemanfaatan dari hal ini apakah itu nanti setelah habis ini saya terus menjadi trainer dan coach saya bisa lebih puka ataupun saya bisa lebih paham untuk share apa yang dirasakan oleh orang lain atau oleh coach saya atau oleh orang-orang yang saya kebetulan sedang mentraining untuk urusan psychological first aid atau apapun itu kerjaannya atau mungkin di kerjaan saya sehari-harian atau sekarang pas lagi di Indonesia mau keluarga mau teman kalau mereka ada kebutuhan sesuatu mungkin dengan pengalaman saya kemarin saya bisa lebih sadar lebih mawas lebih mindful tentang apa yang berlaku dengan mereka dan kalau hal itu membantu saya bisa bantu minimal satu orang dan itu manfaat dan it was worth it saya melewati nightmare satu tahun lebih itu akhirnya pada saat itu yang saya sadar oh berarti lagi lagi naik lagi go up jadi ini kalau ini rasanya gunanya apa chunk up kalau di Neurosemantic NLP adalah kita chunk up buat saya adalah untuk memberi makna baru ngapain sih ngalamin hal ini bisa bisa ngelakuin apa abis ini manfaatnya apa aja yang bisa saya beri value edit karena saya tahu bahwa value saya adalah always learning always wanting to be of help to others of service to others itu saya jadi mau sukses mau apa gitu kan pokoknya am I making a difference in somebody's life itu buat saya am I making a difference in my family's life itu buat saya value jadi saya bilang saya tarik balik saya chunk up saya bikin makna bahwa saya perlu melewati masa ini atau saya bisa melewati masa ini untuk ujung-ujungnya bisa bantu orang lain itu kira-kira seorang peman empat yang mudah sih itu accepting chunk down ask for help sama chunk up again bukan satu hari satu ya buat ini prosesnya lumayan dan ibaratnya one two three four repeat one two three four repeat gitu ya but at least it gave me something to do hari ke hari ke hari sampai satu titik tiba-tiba announcementnya adalah oke ya purus dibuka bisa pulang udah kayak gitu udah-udah iya loh ibaratnya serah deh bawa baju gak bawa baju terserah pokoknya dapat pesawat gak cus gitu kan untuk bisa pulang ke Indonesia so itu yang menjadi empat poin untuk comeback from the edge untuk saya sebelum kita buka tanya jawab akhirnya ujung-ujungnya terakhir saya ingat ini saya ingat ini apa namanya pepatah dan mungkin Bapak Ibu juga ingat kan kata-katanya this too shall pass ini pun akan berlalu sebenarnya ini pun akan berlalu itu bukan hanya berlaku untuk keadaan jelek ini pun akan berlalu juga berlaku untuk keadaan bagus orang kadang hanya ingat hal ini kalau lagi menderita atau lagi sedih atau lagi menghadapi tantangan oh ya ini pun akan berlalu ini pun akan berlalu memang bagus dalam artian sebagai cara untuk bantu make it through untuk bantu pass the challenge tapi mungkin di saat itu yang saya ingat kembali yang saya ingatkan kembali kembali dari diri saya adalah keadaan bagus pun keadaan 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 lagi asik pun keadaan lagi seru pun semua lagi lancar pun hal itu pun akan berlalu and that's just life so for me saat saya bisa bantu orang lain that's part of life saat saya butuh bantuan orang lain jadi pas nih masa saya untuk bantu orang saya ambil bantuan orang lain kalau disini saya sarankan balik lagi yang profesional an actual professional to do this dan saat saya sudah pas masa itu saya balik lagi ke the good times yang mudah-mudahan saya bisa menjadi manfaat termasuk pas diminta suruh sharing saya jawab saya mau sharing apa ya di MC ini soalnya mungkin orang bilang sharing itu kan aib maybe but you know what I really don't think so kalau ini bisa menjadi manfaat buat satu orang nanti either dari bapak ibu yang ada di malam ini atau siapapun yang lihat rekaman oh iya ya bisa jadi mau sesukses apapun ataupun mau sebahagia apapun this too shall pass dan saat itu yang bagus lagi pas lagi pas nggak bagus then you need to be able to go through the steps ask for the help make new meaning so masa yang nggak enaknya pun akan pass gitu nggak sampai sejam kan sharingnya jadi mungkin sekarang dibuka untuk tanya jawab kalau nggak kita bisa ending the day lebih cepat silahkan ke coach Leah ataupun coach Judy lagi thank you coach Nora luar biasa sekali sharingnya ya teman-teman ya this too shall pass ya memang ini saya juga berasa sekali karena apapun yang di dunia ini itu pada saatnya itu akan berakhir kita manusia pun juga pada saatnya akan selesai di dunia ini teman-teman ya dari saya mengundang teman-teman untuk bisa menuliskan pertanyaan atau teman-teman juga bisa raise hand jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan dan untuk sementara saya akan bertanya karena saya juga ada beberapa pertanyaan di dalam benak saya gitu tertarik sekali dengan penjelasan dari Mbak Nora dari coach Nora sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman ya jadi yang cara pertama itu adalah yang acceptance being mindful of myself saya sendiri menyadari acceptance itu bukan sesuatu yang yang mudah sometimes kita berusaha struggle untuk kita bisa accept seperti kita berusaha bukannya kita ya saya bilang saya deh karena ini yang saya alamin saya berusaha saya masih struggle untuk accept bahwa ini memang terjadi karena di dalam benak saya saya merasa bahwa saya enggak sepatutnya ngalamin ini nah saya minta tips nih dari coach Nora bagaimana supaya saya bisa accept lebih early lebih awal sehingga saya yang enggak berlanjut untuk bergumul terus di dalam hati saya ya makasih and that's a good question gitu seandainya saya waktu itu juga ngeh lebih cepat bahwa ini yang bikin sengsara adalah karena bukannya saya berpikir untuk steps towards the solution tapi saya kelamaan misalnya saya berlama-lama berkecimpung di dunia frustrasi atau marah kepada diri sendiri gitu kan yang marah kepada diri sendiri ya tadi itu harusnya saya kan enggak layak aku harusnya enggak ngerasa begini aku I know better than this gitu kan nah at that point adalah dimana saran saya dan ini yang saya terapkan adalah you know what I'm human makanya waktu itu mulai nge-trend dan mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau nge-Google atau Youtube yang tulisannya self-love self-acceptance itu bukan dalam artian saking gue cinta sama diri gue sendiri atau gue accept ke diri gue sendiri terus aku enggak mikirin orang lain bukan itu itu maksudnya menerima segala kekurangan salah satu yang kadang kita lupa adalah aku udah belajar ilmu ini aku udah belajar ilmu itu aku udah melakukan hal ini atau udah melakukan itu terus apa ya mungkin enggak niat tapi akhirnya merasa I'm invincible I don't need anyone aku udah sukses I know what I'm doing gitu loh dan itu pun sebenarnya tuh merasa hal itu kan manusia gila ya orang lain enggak bisa gue bisa orang yang belum ini belum ilmu itu gue udah belajar gitu kan it's very human to feel that way dan waktu saya sadar untuk mengatakan but you know what I'm an imperfect human being full of flaws se quote unquote hebatnya saya saya juga masih seabrak-abrak kesalahan dan kekurangannya so the moment saya terima bahwa and you know what walaupun saya banyak kekurangannya I'm still worthy of being human kadang kan kalau jujur kalau saya waktu itu mikir kalau saya begini-begini-begini mungkin saya gak layak gitu manusia apa sih gitu but the moment I say just being alive or just being manusia it's self-worth ya gitu I'm okay to be human and with segala imperfectionku gitu dan segala kebagusan ataupun segala kekuranganku dan pada saat saya mengingatkan gitu bahwa you know what I'm just human I'm really just human and accepting the fact bahwa kalau human kan penuh dengan aneka ragam keajaiban ataupun keunikan dan ke kehebohan masing-masing atau kehebohan diri manusia disitu saya bisa lebih cepat untuk dan bisa cari ke yang step berikutnya sebenarnya apa sih yang masih bisa saya lakukan dibanding hanya secara general menderita atau begini manfaat apa yang masih saya berikan makanya waktu di Red Cross itu saking saya bilang yaudah mungkin kalau urusan ini atau urusan ini gacau tapi saya masih bisa bermanfaat untuk jadi trainer dan coach ke orang-orang yang membutuhkan itu yang saya fokuskan ke arah situ setiap hari saya berdiri walaupun rasanya kadang belum tidur juga orang tidur hanya sejam kadang-kadang itu tetap oke ayo kita mandi karena di Red Cross sudah ada 20 orang yang perlu di train hari ini karena abis itu mereka mau diberangkatin untuk evakuasi ataupun support yang dibutuhkan oleh mereka seperti itu sih coach mudah-mudahan menjawab ya coach saya sendiri juga jadinya refleksi nih refleksi ke diri saya juga yang maksudnya saya saya juga apa ya pernah terpuruk juga dan saya juga invite teman-teman ya teman-teman yang untuk sharing dan untuk pertanya silakan dan sembari saya menunggu pertanyaan dari teman-teman saya kembali saya akan bertanya lagi kepada coach Nora terkait dengan yang acceptance itu coach Nora karena kan pintu awalnya itu kan acceptance ya coach dan untuk orang yang keras kepala contohnya seperti saya lagi untuk accept itu saya untuk accept sesuatu hal yang saya pikir saya tidak saya tidak layak untuk mendapatkannya itu bagi saya bukan sesuatu yang mudah dan akan sangat take time nah apa ya kembali kembali lagi gimana saya supaya bisa mempercepat proses ikhlas itu loh coach saya menyadari saya manusia tapi tetap nih saya tidak bisa nih saya terima gini saya saya tidak layak nih diperlakukan seperti ini itu kan tetap apa ya ada pergolakan terus dan saya rasa juga untuk waktunya itu lama untuk bisa accept dulu karena yang kunci pertama ini kan accept ya coach ya nah gimana nih caranya supaya bisa mempersingkat untuk acceptance ini coach mungkin yang saya alamin adalah gini masa di awal waktu ibaratnya pokoknya nolak ya gitu menolak dengan kejadian itu itu kan sangat-sangat strong gitu sangat-sangat strong dimana istilahnya boleh dibilang pokoknya mata melek mata yang masih sempat bisa merem gitu ya itu kita udah gak terima aja dulu gitu but at a certain point gitu saat kita mulai apa mulai lelah gitu kan pada ujung-ujungnya kita lelah frustrasi dan tidak accept pun membawa kelelahan tersendiri dan saat dilelah itu gitu saat dilelah itu itu dimana mungkin apa ya voice of reason itu mulai masuk gitu loh mulai masuk ke dalam hatinya tuh ke dalam pikiran eh lu kan manusia gitu dan then saking lelahnya kita saya ya saking lelahnya saya tidak ada choice but udah mulai mendengar so sometimes apa I know this may be not the answer ya yang Bapak Ibu inginkan tapi kadang saking kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi that's when the voice of reason comes kita mungkin pada saat lagi begini nih berdoanya adalah saat that voice of reason comes mudah-mudahan kupingku walaupun lagi sebebel apapun bisa nangkep hal itu mungkin kalau dulu kan ada that prayer apa namanya God please give me patience gitu untuk menerima apa yang gue gak bisa rubah keberanian untuk merubah apa yang aku bisa rubah dan kebijaksanaan untuk tau tau mana yang gue bisa rubah mana yang gue gak bisa rubah mungkin prayer itu bisa ditambahkan dan mudah-mudahan sebebel-bebelnya yang untuk bisa bilang you need help and you just have to accept this is so human mudah-mudahan teman-bapak ibu teman-teman disini gak ada yang mengalami tapi if yes gitu dari saat ini berdoa lah bahwa sekitar anda makanya saya bilang kalau misalnya syukur-syukur bapak ibu gak tapi if you see a friend atau if you see a family member or if you see your spouse yang butuhkan itu please be that support just to remind them it's okay to ask for help mungkin saya atau kita atau bapak ibu bukan orang yang tepat untuk memberi bantuan itu but at least give them the support to ask for help and to be able to say it's okay if you are kalau dulu saya pernah ngomong it's okay if you're not okay the next thing is it's okay for you to get help kan gitu it's okay for you not to be okay dan untuk memijinkan orang itu bilang ya memang gue lagi gak oke nih gitu izinkan mereka untuk mengatakan itu jangan terus kita tiba-tiba ya lu kurang bersuhur sih lu kurang ngitung apa yang lu kerjain udah bagus banget nah try not to do that try not to do that but just give the support to be like you know what I know you're in a lot of pain I know kamu belum bisa terima hal ini right now I know ini rasanya bener-bener gak adil dan ini gak layak untuk kamu rasakan but you are ngerasakan hal ini and yes it's hard and it's okay to be upset about feeling this way once you're ready to accept being upset about it then are you ready now to find a way to stop being upset about it then you go to the next step gitu sih mulia mudah-mudahan menjawab minimal that's what went through with me wow tadi saya terwow-wow ini jadi it's okay to be not okay it's okay to feel bad to feel sad dan kemudian kita acknowledge accept feeling yang ada di dalam diri kita sambil kita listening ke divine intervention itu ya coach dan kadang divine intervention itu macam-macam mungkin buat yang lebih religi you actually feel there is the divine intervention kadang it's a stranger that gives you that smile and somehow tells you it's okay to get help kalau saya jujur gak kepikiran karena awal-awalnya walaupun to be honest untuk kayak yang saya tadi katakan karyawan sama relawan Red Cross itu punya akses gratis ke counselor karena kan memang kerjaan kita berat kita ngadepin orang yang lagi dievakuasi bantuin orang yang lagi dievakuasi itu juga bukan hanya stress buat yang sedang dievakuasi tapi stress buat kita yang bantuin mereka dan terima apa pangisan mereka jeritan mereka itu kan juga kena ke kitanya jadi kita selalu punya akses ke counselor untuk yang membutuhkan karena kadang kerjaan itu kerjaan yang cukup lelah dan kerjaan yang emosional tapi jujur coach liat saya tuh awal-awalnya gak mau akses itu loh padahal teman-teman saya tuh sudah sudah ngomong gitu eh nor you remember ya all of us have access to free counseling gitu and it's confidential gak ada yang tahu ini nomernya gitu and you just call tapi saya merasa eh it's okay kan gue coach gak perlu energi gak perlu i'm okay gitu kan and then that divine intervention datang dari satu orang yang saya bener-bener sampai gak dong itu bakal keluar dari mulut dia just at that one moment gitu lagi pas lewat hey nor how's it going ah you know i'm just tired so you haven't seen your family untuk segain iya i know i haven't seen it's been two years hey you know what kemarin tuh i want to tell you something remember waktu saya stress bla 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 aku bilang gitu waktu itu aku ngomong sama counselor namanya ini 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 dan suwer dia bilang oh my god itu was so helpful dan at that moment gitu ya itu gimana saya lagi pas denger aja huh ini oke oh really iya padahal waktu tuh rasin berada udah gue udah udah pengen out kebetulan aja dia cerita yang aku bilang gitu somehow pray for the wisdom pas kita butuh denger itu dari sumber yang kita gak kira-kira kita terima dan i was like ah oke dan sore itu saya angkat ke telpon dan saya buat telefon pertama saya untuk tanya untuk bantuan profesional jadi biarkan itu terjadi gitu ketika itu mudah-mudahan jadi kalau kita syukur-syukur kita yang gak di posisi itu ketika kita melihat kita sendiri kita duit baik kita melihat keluarga kita atau teman kita itu yang saya mau ingatkan memberi mereka bantuan itu siapa tahu pas masuk di kupingnya dan dia bisa gerak untuk get the help they need biar ya come back from the edge jadi define intervention define intervention juga bisa berupa kebetulan yang sebenarnya tidak kebetulan ya coach jadi teman aja yang tiba-tiba ngomong ini orang ngomong apa sih oh oke ya ini saya mau bacakan sedikit ini ada Piska very appreciative Mbak Nora you are so proud to share this journey dan ya memang betul tidak gampang untuk sharing dari perjalanan sisi yang tergelap yang kita terpuruk itu bukan sesuatu hal yang mudah dan saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman dan jika belum saya ingin bertanya lagi kepada coach Nora apakah teman-teman rela kalau saya ambil terkait dengan ask for help saya pikir ini sangat menarik apalagi di Indonesia sesuatu yang masih tabu terkait dengan terkait dengan kadang-kadang seringkali merasa bahwa sedih tidak merasa itu sesuatu yang normal tapi apa sih yang saya perlu aware sehingga saya mengatakan oke it's about time to find a professional terima kasih terima kasih untuk pertanyaan coach Udy karena Anda benar kadang orang tidak ngeh bahwa itu ada saatnya untuk ask for help karena Anda pikir Anda bisa menanggalkan untuk saya selain kebetulan pas ada orang yang ngomong itu tapi ini adalah point ketika saya merasa ketika Anda bangun pada pagi atau pas hari sudah mulai bisa jadi semalaman tidak tidur kalau saya benar berbulan-bulan tidak tidur tapi pas islahnya waker bunyi waker bunyi yang buat saya adalah sign bahwa hari itu perlu dimulai itu butuh tenaga yang luar biasa untuk bisa bangun dari tempat tidur dan mengatakan I will start my day kalau hari itu rasa dan kalau misalnya itu sudah mulai 2, 3, 4 hari berturut-turut untuk get yourself out of bed to get through the day butuh segitu effortnya you really need time for help bisa jadi dalam artian mungkin 1-2 sesi sudah beres itu baik-baik kalau saya waktu itu sudah lama banget untuk get roll out out of bed itu segitu segitu payahnya karena di kepala otak saya saya tahu saya harus ngajar segala macam dan ada orang yang butuhkan saya dan saya bangun itu ibaratnya mungkin itu itu saya sangat lagi dibutuhkan saya keluar tapi mungkin kalau misalnya saya lagi gak disuruh ngajar hari itu gak suruh ngelit evacuation center boro-boro saya mau keluar dari kasur dan untuk saya itu ibaratnya itu yang kamu perlukan bantuan karena kita sendiri untuk menjalankan normal get out of bed sikat gigi ganti mandi ganti baju dan keluar rumah misalnya mau ke supermarket beli makanan biar kita bisa makan atau anak di rumah bisa makan itu pun sudah sangat berat dan mungkin kalau sekarang kalau Ocudi bilang memang mungkin Indonesia masih dianggap berat dan tabu saya pikir karena pandemi sudah mulai berapa servis kamu bisa melakukannya dan online jadi kita bisa lakukan ini dalam privasi dan selamat dari rumah antara layar kalau itu membantu saya menunggu maupun Pak Indra kelihatannya sudah angkat sorry Pak Indra bentar Pak Indra menarik sekali yang dikatakan oleh Ibu Nora ini kebetulan saya mungkin pakai HP jadi tidak terlalu bagus di belakang ini begini kebetulan saya suka baca dan lain-lain begitu kelihatannya ini ada semacam kemiripan dengan pelajaran yang saya pernah belajar itu mengenai Zero Limit Zero Limit itu pelajaran dari Hawaii itu dikatakan begini stage pertama manusia itu adalah korban victim dia tidak berdaya dia kecil dia tidak punya ilmu tidak punya uang dia ditindas oleh kiri kanan yang punya kuasa dan sebagainya itu victim setelah itu dia berusaha bangkit berusaha bangkitnya dengan apa dengan dia belajar belajar segala macam belajar sekolah belajar apa cari uang punya posisi terus dia belajar bisa saja ilmu-ilmu apalah pengembangan diri dan sebagain-sebagain itu stage kedua walau itu sedikit membantu menurut pelajaran itu pada stage ketiga itu benar akhirnya dengan segala macam ilmu dengan segala macam kepandean dengan apa pada suatu-satu kita tetap mentok walaupun udah belajar segala macam karena kalau mereka jujur yang seperti tadi dikatakan Kudsenora we are only human jadi hebatnya apapun profesor apa-apa human akhirnya itu akhirnya saya setuju bahwa stage ketiga itu akhirnya mengharap tadi dikatakan acceptance tapi ada orang nyatakan istilah letting go itu berserah berserah mengharapkan suatu katakan pertolongan dari sesuatu yang lebih kuasa lebih hebat dan disitu terjadi divine intervention nah ini yang saya lihat di berbagai macam pelajaran itu ya tidak mau menyebut divine intervention mereka hanya berhenti seolah-olah dengan ilmu semua udah dibatasi tapi kalau yang saya pelajari ilmu itu makin lama itu punya batas juga ilmu itu ada batasnya ini dibenarkan oleh David Hawkins dan lain-lain yang udah begitu hebat pada suatu saat dia akhirnya memakai teknik what if what if God exist and God help me to solve the problem orang yang tadi agnostik yang tidak jelas dia percaya atau gak percaya melontarkan ini dan tiba-tiba disitu menemukan jalan keluar jadi saya setuju menggarisbawain bahwa dalam banyak pelajaran kucing seminar orang hanya berhenti pada ilmu padahal harusnya kalau jujur akhirnya kita harus menuju yang lebih tinggi dari ilmu itu sesuatunya sifatnya spiritual itu aja komentar dari saya dan saya tadi merasa senang karena melihat ada persamaan pandang saya terima kasih terima kasih Pak Indra untuk berbagi itu sangat terima kasih Coach Yudi tadi ada pertanyaan lanjutan katanya jadi lupa yaudah gak apa-apa kalau lupa sorry ikut Yudi gak 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 it's okay itu ada partisip itu ada lanjutan ada Pak Rico sama Bu Iwi silahkan Pak Rico saya gak backup Pak Yudi aja kan tadi mau nanya gak jadi jadi saya melihat kini Coach Nora ini luar biasa perjalanan ini kan jurni perjalanan hidup dan saya gak tidak membayangkan orang yang sekelas Coach Nora aja mengalami hal yang demikian berarti dapat dikatakan luar biasa challenge-nya saya tetap berpegang tadi juga dari Coach Indra menyampaikan bahwa belajar itu sesuatu yang penting karena saya ada dua hal yang menurut saya yang penting dalam hidup ini khususnya hidup saya adalah peristiwa pada saat saya dilahirkan jadi saya suka melihat kok saya bisa dilahirkan oleh kedua orang tua yang seperti ini yang kedua adalah peristiwa saya dilahirkan yang kedua adalah untuk apa saya hidup ini nah sesuai dengan keyakinan saya dari muslim kan tentu kita sebagai kalifa ya sebagai pemimpin sehingga saya menganggap bahwa belajar itu mulai dari saat saya di dalam buayan ibu saya orang tua sampai dengan setawafat nah itulah yang membedakan makhluk lain ciptaan Tuhan apakah itu minatang apakah jin ya bahwa manusia itu adalah pembelajar nah ada oleh karena itu termasuk di dalam dikasih challenge-challenge saya tadi dalam perjalanan saya mengantar cucu saya saya terngiang-ngiang tadi ceritanya Kutsnora kok bisa ya mengalami hal yang demikian saya lihat di depan rumah kami di kedibaan kami ini kan sekarang lagi menjelang musim semi ya udara masih dingin tapi ada pohon depan itu udah mulai warna bunga warna pinknya itu mulai banyak keluar saya melihat hidup ini seperti itu apakah seperti itu hidup ini yang dimaksud dengan kalifah bahwa dia akan mengalami gugur apalagi ya berbeda ya Kutsnora pernah tinggal di Amerika atau di negara lain itu pohon itu benar-benar dirawat yang melenceng-melenceng itu ditebang pada saat musim winter dirapikan sehingga pada saat musim semi itu mereka tumbuhnya luar biasa indahnya nah apakah memang Allah itu atau Tuhan itu menciptakan kita seperti itu jadi saya menyampaikan bahwa tidak ada sakit yang mematikan sakit itu justru menguatkan dan menumbuhkan jadi saya hanya menambahkan keyakinan saya dari jurninya Kutsnora dan tadi juga dari Pak Indra bahwa memang ya itulah misi kita hidup ya misi kita hidup ya belajar kemudian semakin tua kita semakin pintar dan bijaksana tentunya itu adalah insight yang saya dapat Kutsnora dari sesi pagi ini terima kasih Pak Riko ya Pak Riko pagi pagi ini kayaknya malam Pak Riko pagi soalnya dia di belahan dunia sana Pak Riko makasih banyak thank you thank you for that sharing itu it sounds yeah gimana ya bagus it's true makasih thank you thank you Pak Riko dan selanjutnya kita ke Bu Wiwi Herawati silahkan Bu Wiwi selamat malam Mbak Nora apa kabar baik Bu Wiwi apa kabar terima kasih sharingnya dari waktu itu juga saya terkagum-kagum ya Mbak Nora bisa mengatasi sendiri di sana dengan segala kesulitan pertanyaan saya terkait nomor 3 ask for help from capable professional source itu bila saya lihat sebaliknya Mbak Nora kan menjadi seorang leader juga ya bagaimana memposisikan ya personal powernya Mbak Nora saat Mbak Nora pada titik terendah sedangkan orang yang lain tim dan mungkin ada tim yang Indonesia tim kerja bisnis kemudian keluarga memandang Mbak Nora sebagai seorang leader apakah masih bisa menjadi seorang leader yang otentik atau harus pretend as leader gitu Mbak terima kasih terima kasih banyak pertanyaannya dan itu memang yang menjadi tantangan saya karena ibaratnya mau itu keluarga yang di Indonesia ataupun karyawan-karyawan yang di Indonesia mereka menganggap harusnya saya oke padahal pada saat itu saya tidak oke dan belum tentu semua orang bisa untuk mengatakan bahwa kok Coach Nora atau Nora kok bisa kayak gitu itu yang makanya saya bilang saya ngambil capable professional source karena saya tidak mungkin mencurahkan segala kegalauan dan segala kekhawatiran saya kepada bahkan orang terdekat saya pasangan saya pun suami saya pun buwi karena ibaratnya kan lu bisa handle ini semua orang tua dan itu yang menjadi beban tersendiri makanya saya bilang saya sangat bersyukur pas ada temen yang lagi ngopong saya mau ke penelitian blablabla itu sangat membantu gue bilang nah jangan-jangan itu karena saya pun kebawa dengan perasaan saya harus tahu bagaimana melakukan ini saya tahu semua ilmu gue gak layak merasa kangen gini saya akan handle padahal udah jelas-jelas saya gak handle dan untuk saya bisa tetap berperan sebagai seorang anak walaupun dari jarak jauh ya seorang istri ataupun seorang ngurusin bisnis yang di Indonesia tetap kalau ke mereka ibaratnya gini ya kita karyawan jangan kasih kita galaumu jadi saya harus memiliki tempat yang aman untuk ngurusin saya yang adalah penelitian sehingga pas saya ke mereka masih bisa berfungsi saya masih bisa get myself ke supermarket untuk bisa belanja biar di rumah tetap ada makanan walaupun nanti mungkin sampai rumah saya segitu capek dan lelahnya karena kadang bukan karena lelah kerjaan ya tapi karena lelah pikiran dan perasaan jadi lelah mental lelah emosi syukur-syukur saya dikaryunyakan anak-anak saya yang nomor 2 suka masak jadi yang penting ada bahan makanan tapi kalau saya saking gak sanggupnya belanja dia mau masak apa juga as long as I have bahan makanan dia bisa masak jadi the once a week counseling session yang saya bilang safe space apa namanya private space untuk saya melepas semua yang saya tidak mungkin lepaskan kepada pasangan orang tua karyawan karena mereka bukan capable untuk melakukan atau memberikan safe space yang ada malah tambah galau tambah stres mereka juga disitulah yang saya bilang makanya the so important untuk ketemu the professional source of help gitu jadi saya masih bisa berfungsi sebagai komisaris bang saya masih berfungsi sebagai owner dan ngarahin resep dan segala macam dari Australia waktu itu karena I had that that moment of once a week which saya bisa kumpulin enough energy untuk bisa melakukan hal itu from the professional help thank you coach Laura saya sambung sedikit itu berapa lama sampai coach Laura bisa lepas dari hampir satu tahun satu tahun berhubungan dengan konsuler satu tahun itu rata-rata sekali seminggu waktu itu jadwal saya untuk ibaratnya masuk ke safe space saya kecuali kalau pas lagi di deploy untuk evakuasi itu bisa mungkin sekali sebulan pada bulan-bulan itu karena saya lagi di luar Darwin untuk ngurusin hal lain tapi ya kira-kira hampir satu hampir setahun 10 bulanan dimana saya rutin untuk get that help sekarang sudah sehat ya coach Laura Alhamdulillah work in progress it's a work in progress makanya tadi pas di awal itu pas saya mulai cerita kan mau tidak mau saya kembali ke masa waktu saya merasa sangat desperate dan mungkin tadi suara saya bergitar dan saya sempet harus berhenti kalau nanti nangis bombay gak jadi cerita karena mengingat masa gelap itu tadi jadi itu masih a work in process tapi Alhamdulillah udah so much better thank you thank you so much terima kasih ibu Bibi dan mbak Priska Priska raise hand silahkan mbak Priska makasih sebelumnya mbak Nora untuk sharing saya mau sharing ada kemiripan sedikit waktu yang mbak Nora cerita saya dapat insight jadi saya berkarir di dunia asuransi pada waktu tahun ke-10 saya merasa kok nilai-nilai yang saya pegang kok berbeda dengan kenyataannya setelah 10 tahun terus tapi saya coba bertahan karena kalau saya meninggalkan karir saya di bisnis itu saya kehilangan banyak secara logika misalnya income saya yang sudah sangat tinggi tidak ada tim saya besar tidak ada terus saya sering diundang jadi pembicaraan di agensi lain juga tidak ada gitu-gitu lainnya cuma badan saya itu walaupun saya pikiran itu ingin terus badan saya mulai ngasih sinyal misalnya hampir tiap malam mimpi buruk kemudian kalau ada telpon saya mulai takut kalau orang mau ngambil asuransi saya justru gak mau dan kayak gitu-gitulah akhirnya saya decide untuk berhenti itu setelah sekian setelah tiga tahun jadi tiga belas tahun tapi pertimbangan terberat saya adalah ada suara dalam pikiran saya yang bilang eh kamu kan leader kamu sendiri yang motivasi orang-orang kamu nih ikut training banyak banget jadi motivator dan lain sebagainya kok kamu keluar di kami itu ada tagline winners never quick artinya kalau lu quick lu tuh loser gitu ya maksudnya orang biasa ada apa tukang sapu aja bisa jadi agent sukses lu udah sekolah tinggi udah belajar udah segala macam masa lu berhenti gitu ya jadi itu yang membenturkan saya mau terus apa enggak gitu ya secara apa secara logika ya saya mau terus tetap mau uangnya tetap mau ke tenarannya dan lain sebagainya lama ya dengan kesempatan-kesempatan materinya tapi badannya nolak gitu dan saya butuh waktu lama sekali untuk berani keluar dalam proses bertanggung-tanggung itu saya mulai dijauhin teman-teman saya karena di lingkungan saya itu dulu enggak ada kata toksik belum ada yang ada adalah membawa efek negatif jadi kalau lagi demotivasi tidak boleh ngomong sesuatu yang negatif di kantor gitu dan kalau ketemu seseorang yang negatif kamu harus lari itu yang diajarin ke kami semua gitu jadi enggak enggak tahu harus ngomong ke siapa gitu nah pada saat itu yang sangat membantu saya jadi belum ada pikiran mau ke paselor atau ke siapa itu enggak ada adalah pasangan hidup itu yang terus terus itu udah enggak apa-apa udah enggak apa-apa tapi saya bilang resikonya ini ini bisa tanggung enggak gitu ya maksudnya kehilangan ini itu kami saya bilang enggak apa-apa setelah sekian lama akhirnya saya decide untuk mulai benar-benar tidak aktif tapi itu butuh waktu yang sangat lama dan ketakutan saya misalnya saya kehilangan banyak teman memang benar pada saat itu saya kehilangan banyak sekali teman tadinya kalau misalnya kita termasuk agent yang bagus terus itu akan dideketin orang eh gimana cara forcingnya gimana kamu ketemu customer gitu-gitu kita kan banyak di di apa ya dieluk-eluk dikasih tepuk tangan dan sebagainya gitu tapi begitu kita mulai mundur tidak ada produksi gitu-gitu orang mulai jauh karena merasa kita membawa efek negatif bahkan ada beberapa leader yang tidak suka kalau agentnya ngomong-ngomong kita karena takut kita influence mereka gitu kemudian kesempatan keluar negeri hilang betul lah karena gak kerja lagi di saldan sebagainya tapi setelah ini setelah 18 tahun gitu ya yang saya takutkan itu sebenarnya gak terlalu signifikan misalnya soal teman ternyata saya punya lebih banyak teman lagi di luar dunia itu yang karena saya masuk ke dunia yang baru dan cara pikir mereka lebih beragam terus saya mulai melihat selama ini kan saya yang dikasih tau kalau lu mau kaya lu tuh kerjaannya gini pekerjaan nilai gak ada se fleksibel kita se income-nya sebagus kita tapi setelah sekian tahun dan saya bertemu dengan banyak orang saya mulai terbuka enggak tuh banyak juga yang bisa dan lain sebagainya jadi butuh proses besar gitu loh dan kalau misalnya tidak tidak mau ketemu dengan kalau atau tidak ada akses ketemu dengan profesional sosial support itu penting entah itu teman yang bener-bener mau dengerin kita atau pasangan hidup atau anak terus satu lagi waktu Laura bilang ada satu orang yang cerita bahwa dia ngalami hamatus lega saya juga pernah ngalami gitu tapi pada saat itu dalam pikiran saya tuh aduh jangan-jangan saya pengaruhi dia kok dia malah ikut negatif gitu loh saya punya perasaan itu saya belum sampai mikir walaupun sejujurnya saya masa lega ternyata saya tidak sendiri ya gitu cuma itu nggak bisa dikeluarin karena persepsi saya adalah jangan-jangan saya virus nih di kantor gitu sih terima kasih terima kasih banyak bu ya itu apa yang biasa jadi leader yang biasa perfeksionis gitu akan mengalami tantangan tersendiri atau tadi kayak coach Lia ya yang mengatakan bahwa aku udah tau ini apa ilmunya bla 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 kok masa seperti ini we'll have tantangan seneng bukan seneng bahwa kita mengalami hal ini ya bu tapi seneng bahwa kalau lebih banyak orang lagi paham bahwa it's okay tadi terbilang to not be okay we're just human no matter how great we are there's a certain level yang dimana ya kita butuh intervensi mau itu divine intervention yang dilalui dengan tadi seperti bu Priska bilang memang teman yang benar-benar bisa bantu yang capable atau ya get yourself the intervention by an actual professional help then if we know someone who is needing that help give them the safe support untuk bilang maaf kalau aku gak bisa bantu kamu but I think you need help and I will support you kalau itu mau diantara yuk aku anterin gitu sampai ibaratnya begitu ya bu saya anterin ke counselor if you need to but I'm here for you kalau perlu anter jemput saya yang anter jemput but you need to get that help paling itu sih tambahan aku dari yang tadi bu Priska katakan makasih banyak ibu terima kasih banyak bu Priska dan mengingat waktu kita di 20.58 saya masih ada waktu 2 menit lagi mungkin saya ingin kembali ke Coach Judy apakah Coach Judy sudah mengingat tanya masih ada 2 menit lagi Coach sudah menerimanya sudah menerima karena tidak diingat lagi jadi saya sudah upset kalau kata pahindah sudah letting go sudah letting go sudah letting go halo Cekotin halo Cekotin aku cuma mau tanya satu aja kan yang aku nempel banget tuh you are a perfectionist gitu ya what about that Nor ya itu dia makanya aku bilang tadi namamu disebut tuh karena aku udah di awal maksudnya maksudnya apakah ada perubahan disitu atau ada cara pandang baru terhadap yang disebut perfectionist jadi seperti apa gitu menyikapinya inilah waktu kita di ACMC aja kan dirimu udah liat kan bahwa tadi yang saya nata baju bisa rapi di koper bisa nyasar di kopermu itu kan berarti udah mulai geser pada saat itu perfectionismanya iya kan anyway gitu itu tantangan tantangan untuk bisa mengatakan gitu kalau aku lagi sumpah banget gitu karena merasa everything is not perfect saya tuh bisa ketawa loh Cekotin ke diri sendiri bahwa you know what ini perfectionistnya lagi tumat tapi to be able mindfully realize itu gitu dia bilang ah ya emang gue gue mantan perfectionist atau perfectionist yang lagi in recovery gitu ya dan ini lagi mandan kumat penyakit perfectionistnya tapi perbedaan iya aku bisa katakan itu dan aku bisa ketawain diri sendiri gitu gue lagi gelo ini perfectionistnya lagi kumat ibaratnya kalau lagi eksim-eksimnya lagi kumat ini perfectionistnya lagi kumat sehingga perlu tak obatin jadi dalam artian oke sekarang aku tahu aku menjadi perfectionist karena sadar itu aku back off gitu loh ini lagi kumat oke karena kumat jadi bisa mundur oke terima kasih thank you thank you thank you thank you coach coach teams jadi kita sekarang sudah di 21.00 dan terima kasih banget ke coach coach Zainal nih coach Zainal bersuara mau bersuara ini ini udah mau selesai baru pada bersuara makin makin malam makin hot halo 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 coach Zainal apa kabar baik apa kabar mas Zainal oke cuman kepo aja apa sih yang dilakukan professional source ini ya apakah dia kayak kita gitu ada challenge question ada clarification ada calming ada apa ya metodenya kira-kira ya sepintas aja Nora thank you oke you're welcome jadi tergantung ya professional source yang kita datengin siapa kebetulan yang saya datengin kan memang dia psikolog ya jadi secara teori psikolog dia pake ada yang dia pake kartu waktu saya lagi udah sumpak mau ngomong apa dia tiba-tiba ngeluarin kartu terus ada kartu-kartu dengan aneka ragam gambar gitu terus diminta untuk menata gitu gambar apa yang call out to you the most terus misalnya saya pilih gambar A terus what does the picture tell you or what do you feel about the picture ada yang cuma ngobrol begitu ada yang memang dia membahas seluruh teori CBT ya gitu cognitive behavioral therapy ada juga menata gitu are you aware of your values I thought I was gitu coba-coba ini ada aku lupa ada berapa berapa lima puluh enam puluh kartu coba kita tata lagi gitu kamu pilih-pilih mana yang menjadi paling penting saat ini untukmu gitu so but yang dari semua apa ya tools yang dia pake yang menjadikan paling efektif adalah that was a very safe and private confidential space untuk hadir jadi kalau pada hari itu saya atau minggu itu saya lagi bener-bener sumpah dan bener-bener capek dan kadang-kadang sumpah dan capek lelahnya mungkin sama orang yang kita cintai ya sama misalnya sama pasangan gitu gak mungkin saya katakan hal itu itu ke pasangan saya yang ada berantem total gitu dan bisa jadi pegatan tapi this is a safe space for me untuk ngumpat penyelebar tanpa saya perlu khawatir bahwa ini akan jadi panjang because that was the safe and confidential place for me to just release abis itu keluar dari situ ibaratnya oke now let's move on untuk you know the next thing that I need to do itu sih it's the safe space kan kadang kita kalau sama temen takut bocor kita sama keluarga takut mereka gak bisa terima malah jadi panjang masalah this because they're professional and they're bound by law and everything else dan saya rasa di Indonesia sama aja this is a space yang saya rasa untuk saya ibaratnya mau gelo gitu satu jam ngoceh panjang lebar apapun it's still a safe space dan saya keluar dari situ ya I'm still human and it's okay for me to be that way di ruangan itu karena tidak ada resiko yang berkepanjangan setelahnya oke thank you coach Nora sama gak kedengeran bu coach Lya suaranya ya sorry saya mute pertanyaan coach saya mengakhiri sesi kita di malam hari ini dan terima kasih banyak terima kasih sekali lagi ke coach Nora Bawasir untuk kesempatan untuk waktunya untuk sharing insight-insightnya pada malam hari ini dan take away dikit dari dari yang empat poin coming back from the edge ini dan juga dari diskusi tadi dari masukan dari Pak Indra Pak Rico juga dari coach-coach di sini Pak Wahyudi juga gitu saya kok jadi diingatkan juga bahwa untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap hal bahkan di dalam hal kita yang kondisi kita yang paling terpuruk karena manusia ada batasnya dan semua ilmu yang kita pelajari itu ada batasnya tapi Tuhan tidak terbatas ya kita sampai di akhir acara dan ini saatnya kita untuk berfoto bersama kita pastikan kita untuk on camera kita teman-teman oke jangan ada chat dulu ya buat teman-teman boleh tolong dihidupin kameranya oke please oke saya tunggu dulu ya kayaknya ini pada mau hidupin kamera ini oke ya terima kasih terima kasih terima kasih oke sip satu dua give me your best smile and post oke bentar ya sekali lagi sekali lagi ini ini masih pakai gaya jadul bentar gaya bagus yang waras sih gak tahu gue dua oke wait 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 oke satu dua tiga oke thank you semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat beri terima kasih Thank you Coach Nola Thank you Thank you Coach Yudi Thank you Coach Nola Thank you Coach Lia Pak Indra terima kasih Bye 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 Makasih Pak Indra Bye Makasih banyak semuanya Thank you Thank you Thank you Langsung dimatikan aja Iya Langsung matikan aja Pak Indra Makasih Kusnora Selamat Makasih Semuanya Makasih Pak Udah bantuin Makasih Pak Ngobrol berdua Dan yang lain mau istirahat Pak Riko mau langsung bertugas segala macam Tugas kakek Tugas segala macam ya Pak Selamat bertugas Selamat Makasih Bye Oke bye Sampai ketemu Sampai ketemu Tunggu Tunggu Sampai ketemu